Pemirsa Anggota Bareskrim Mabespori menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto setelah mengantar anaknya ke sekolah. Beberapa saksi mata menuturkan apa yang mereka lihat. Berikut penelusuran dari Porter Metro TV di lokasi Bambang Wijayanto ditangkap. Hari Jumat pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Bambang Wijayanto mengantarkan anak bongsunya berangkat sekolah ke sebuah sekolah swasta yang berada di Jalan Tuguraya, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kami pun sempat melihat keadaan sekolah, namun pihak sekolah enggan memberikan komentar terkait penangkapan orang tua salah satu siswa mereka. Informasi yang kami peroleh, Bambang Wijayanto sebenarnya tidak sering mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi pas kesini merhatiin gak sih? Maksudnya ada yang ngikutin di belakang? Katanya kan si dari yang... Oh, itu sih ada polisi, kemarin saya gak tahu. Oh, gitu. Saya juga gak nanti sih, kenapa kalau misalkan aku bisa nanti. Oh, gitu. Tapi maksudnya ada polisi? Oh, gitu. Jadi polisi tuh udah ngikutin sampai kesini juga? Mungkin. Coba saya lihat sih ya, ada pake baju dinas. Kenapa? Bukan pake baju dinas. Oh, bukan pake baju dinas. Oh, maksudnya pake baju bebas gitu? Iya, ada baju rata. Oh, ada beberapa yang jaga di sini? Itu kan aja juga. Dia juga gak jawab apa-apa. Oh, dia gak jawab apa-apa. Gak apa-apa, saya ada pedung-pedung. Oh, gitu. Tapi ternyata memang... Ternyata udah diikutin gitu? Oh, gitu. Selepas dari mengantar anaknya ke sekolah, Bambang berniat kembali ke rumahnya untuk kemudian siap-siap berangkat ke gedung KPK. Namun di tengah jalan, yaitu di Jalan Tuguraya, komplek Timah Cimanggis Depok yang berjarak kurang lebih 300 meter dari sekolah, mobil Bambang Wijayanto diberhentikan di depan sebuah butik. Sejumlah orang yang belakangan diketahui ternyata anggota Bareskrim Mabes Polri lalu menghampiri sang wakil ketua KPK dan kemudian memperlihatkan sebuah surat. Tidak lama kemudian, mereka pun membawa Bambang Wijayanto. Tidak ada orang-orang di sekitar lokasi ini yang menyadari kalau orang yang ditangkap adalah Bambang Wijayanto yang kini menjadi wakil ketua KPK. Kejadiannya juga cepat sih. Niatnya juga saya dari dalam, dari dalam toko. Jadi nggak sampai detail banget. Terus sampai Pak Itrika diturunin dari mobil, yaudah saya intipkan maksudnya ada apa sebenarnya. Yaudah ada kejadian itu aja sih. Ini merupakan lokasi atau tempat penangkapan Bambang Wijayanto pada Jumat pagi. Tepatnya itu di Jalan Tuguraya, Komplek Timah, Cimangis, Depok, Jawa Barat. Dan tempat ini persis dengan foto yang telah disebar di sejumlah media. Mungkin bisa dilihat fotonya. Persis dengan ada tulisan kebab Turki di belakangnya. Dan menurut kesaksian dari warga sekitar, memang proses penangkapan ini terjadi begitu cepat. Kami pun menyambangi kediaman Bambang yang terdapat di kampung Bojonglio, Depok Timur yang sejak Jumat pagi terus ditatangi banyak awak media. Istri Bambang Wijayanto Sari Indra Dewi mengaku sangat terkejut dengan kejadian yang dialami suaminya. Ia merasa apa yang terjadi adalah bagian dari sebuah perjuangan yang dilakukan sang suami. Kami memang sempat menunggu sampai sekitar jam 8, setengah 9, kok Mas Bambang belum pulang. Dan biasanya dia sudah pulang. Dan setelah dibuka line sama kakaknya, ternyata memang ditangkap polisi. Jadi tidak ada pemberitahuan atau penyerahan surat apapun kepada keluarga di rumah. Tetapi bahwa akhir-akhir ini situasinya sedang hangat, memang beliau sudah sangat menyiapkan, saya juga anak-anak, bahwa kalau nanti terjadi apa-apa atas abi, itu sesuatu yang biasa. Penangkapan yang dialami Bambang Wijayanto juga mengejutkan para tetangga. Polri menetapkan Bambang Wijayanto sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Bambang yang saat itu menjadi kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa dituduh mengarahkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Dari Depok, Jawa Barat, Fazila Kayurunisa, Aris Tiawan, Metro TV.